Informasi pertama pemirsa guna mengantisipasi tindak kriminalitas saat suasana Idul Fitri, jajaran Polsek Kota Baru melakukan patroli mobile ke sejumlah rumah warga yang ditinggal mudik. Sejumlah personil kepolisian sektor Kota Baru melakukan patroli mobile ke sejumlah perumahan dan kampung warga. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas saat suasana lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan ini pun dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito. Kapolsek mengatakan patroli ini merupakan upaya dari jajarannya untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat saat meninggalkan rumah karena mudik lebaran. Kompol Dadak menjelaskan titik patroli ke rumah warga ini ditentukan dari masyarakat yang melapor sebelumnya kepada pihak kepolisian untuk menitipkan rumah yang ditinggal saat mudik lebaran agar mendapat pantauan dari pihak kepolisian. Dan masih ada beberapa yang ditemukan kosong dan ataupun masih tinggal pemudik. Dan ada beberapa yang sudah pulang untuk pemudiknya. Untuk ada hingga orang tersendiru untuk irtis tempat atau melakukan patroli jam ronda malam itu gimana? Baik, untuk warga yang masih dalam pihak kepolisian yang tidak mudik, silakan menghubungi tetangganya ataupun ke KWRT, ataupun POSEC, ataupun POSEC terdekat untuk memberikan informasi bahasanya rumahnya sudah ditinggal untuk luar kota sepentara. Setelah melakukan patroli ke sejumlah rumah warga, polisi kembali berpatroli ke kawasan hutan kota dan membubarkan sejumlah remaja yang berkumpul untuk melakukan aksi balap liar. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.